Kota Bogor menjadi salah satu destinasi wisata yang selalu ramai didatangi pengunjung saat musim libur tiba. Salah satu tempat wisata favorit di kota hujan adalah Kebun Warso Farm di Desa Cipelang, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Kebun yang berdiri sejak tahun 1995 ini menghadirkan ribuan pepohonan buah naga dan durian berlatarkan panorama keindahan Gunung Salak. Tak heran wisata alam ini menyedot perhatian para pengunjung dari berbagai daerah untuk datang dan mengelilingi kebun seluas 9 hektare ini sembari bercengkerama bersama keluarga. Main-main aja pengen tahu kan karena kebunan buahnya bagus-bagus jadi tempatnya enak, adem gitu jadi pengen tahu aja. Kita pengen cari suasana ini aja ya, alam aja ya, untuk istilahnya rekreasi anak, untuk nyari kesegaran juga. Kalau di kota udah sumpek istilahnya gimana ya, udah suasananya panas gitu kan. Selain menikmati panorama wisata alam, para pengunjung juga dapat menikmati buah durian, mulai dari jenis durian lokal seperti petruk hingga durian montong yang dipetik langsung dari kebun. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati aneka kudapan durian ini yang telah diolah menjadi es krim durian atau serabi krim durian. Soal rasa, hmm, pasti sudah manis dan tentu segar. Untuk memastikan kualitas buah durian, seluruh pohon durian hasil budidaya mandiri ini dikelola secara alami dengan kompos dari pupuk kandang dan pupuk perangsang buah. Hasilnya, pohon durian yang umumnya hanya mampu berbuah satu kali dalam setahun, di kebun ini pohon durian lebih produktif, mampu berbuah dua kali dalam setahun. Ya, jadi awalnya itu bisa kita lihat, nah macam ini, ini adalah calon bunga. Nah, ini nanti sekitar kurang lebih tiga minggu kemudian akan tumbuh seperti ini. Nah, kalau ini nanti akan membesar lagi seperti ini dan lama-kelamaan dia akan membuka mekar bunganya. Nah, setelah bunga mekar sampai jadi buah yang masak itu memerlukan waktu lima sampai enam bulan. Dan kita nggak pernah tahu tepatnya. Walaupun dia mekar serentak, tapi pada waktu jadi buah masak itu tidak serentak masak. Dia akan berbeda seminggu atau dua minggu. Itu keanehan buah durian. Wisata alam Warsaw Farm ini buka setiap hari, mulai dari pukul tujuh hingga pukul enam sore. Ya, dengan harga terjangkau Anda sudah dapat menikmati panorama wisata alam yang indah sembari menikmati aneka kuliner dari si manis Raja Buah.